Oke, halo semua, selamat datang di F1 Carrier untuk episode ke-33 Yaitu disesirnya di GP Belgia, tempatnya di sirkuit Spa-Francorchamps Yang mana di seri ke-12 ini, di pertengahan musim, kita udah beralih Yang semula kita gabung sama Ferrari Karena ada masalah kontrak serta penawaran gaji kita Hengkang dari Ferrari dan memutuskan untuk gabung sama Mercedes Ini kita agak sedikit blunder Karena emang Mercedes di musim ini kurang bagus Malah kalah jauh sama Alpine dan juga Ferrari Jadi yang kipot atau pengen tahu secara mendalamnya Kenapa kok kita bisa hengkang dari Ferrari ke Mercedes Bisa langsung ngasih ini video sebelum ini Tepatnya di Evan Carrier, episode ke-33 yang bagian awal Lalu siapa yang mengisi kursi kita di Ferrari? Ya pastinya ya, kita tukeran sama si Botas ya Seperti halnya waktu kita kemarin bersama Alpine Dimana kita tukeran sama si Lecraque Yang Lecraque semula kita di Ferrari Dia pindah ke Alpine dan kita dari Alpine pindah ke Ferrari Dan Botas hari ini emang kayaknya keloh banget sama Ferrari Hingga akhirnya, Botas berhasil meraih pol Perdana bersama SF21 Sebenernya tukeran berada di puluh seriga Mengawali Alpine pastinya Ini gue gak yakin bisa apa gak ngelawan Ferrari Karena di musim kedua ini Ferrari udah OP banget Bahkan selama kita gabung Sering banget ngeraih podium Bahkan juara itu udah gak musail bagi Ferrari For today's exciting race Good job yesterday from Valtteri Bottas The fin starts from pole position And talented Spaniard Carlos Sainz Completes the front row Considering the rest of the grid We have Leclerc, Price, Lewis Hamilton And Norris Riccardo, Ocon Verstappen and Sergio Perez Gasly, Vettel Yuki Tsunoda And Stroll Russell, Jovanadzi Kimi Raikkonen And Nicholas Latifi Mick Schumacher And Nikita Mazepin And with lights out just moments away It's time to go down to the track Now that we've got some points on the board Let's continue this form And aim for another top 10 finish Oke ini kita Race perdana bersama series Kita gak boleh ngecawain Karena kita harus memiliki Reputasi yang bagus Supaya nanti bisa ngebikin Tim yang bagus Terutama di manajerial karir Karena kita harus paham Sama seluruh mesin yang ada di event Termasuk dari Renault Kemudian Ferrari Dan juga Mercedes Tinggal Honda aja yang belum Pokoknya hari ini kita bakal coba Lebih paham sama Karakter dari Mercedes Karena yang gue rasa dari awal Waktu kemarin di C-Pretis Itu Mercedes kuat banget Di top speed jujur Beda sama mobil-mobil lainnya Tapi yang pasti sih ya Bakal semua tersaji Terbukti nanti Di C-Series Setelah kita nge-setup dulu Untuk pemilihan strategy Di mana yang terakhir ini Bakal pake kompon soft Dan nanti di Stain yang kedua Kita bakal pake kompon medium Gak bakal pake hard jujur Oke semua Ini dia C-Series F1 Grand Prix Musim kedua Serie 12 dan GP Belgia Sudah kita mulai Dan menuju Force Garner Lecrate di seganan Berusaha menge-event Serangan dari Mercedes Hingga kini di Force Garner Dua Ferrari menjadi leader Dan Lecrate juga Masuk berusaha menge-event lagi Dan di X-Series Kemudian berduel Hamilton belakang juga Mengenjai dari seganan Dan terjadi duel lagi Side by side Wheel to wheel Menuju Eros Di level pertama Hingga gini kita kembali duel Di sektor yang sangat Tricky sekali Dua Mercedes berduel Tanpa ampun Hingga gini sparkle Dari Lecrate Menyeprati Mobil dari Pras Oke Menuju yang di depan Langsung kita Overtake Bizzaka Dan led braking Oke luar biasa Nice move Pras berhasil Meskipun sedikit Potong jalur tadi Di setelah dua Hingga gini Ferrari Dua Ferrari Bahkan Langsung menjauhkan Gap dengan Pras Dan juga Lecrate bersama Alpine Sementara itu Hamilton Masih berada di pose kelima Dengan gap 2 detik Dari Pras Dan dia menuju Tikungan pohon Yang emang tricky banget Soal high speed Conring Kita ngerem Kita bakal dikejar Kalau kita enggak Ngerem kita bakal Keubah belasan Yang apalah Yang penting Kita masih Mendefane lanjut Dari Lecrate Yang dari tadi Dia pengen banget Berusaha banget Membalikin posisi semula Yaitu di pose ketiga Tapi kita enggak Biarin hal itu Terjadi dengan mudah Bagi Lecrate Bagi Alpine juga Saat ini Tempatnya di sektor Ketiga awal Di high speed Conring yang bercampu Dengan trep terus Dan saatnya Pras Kembali menjauhkan Geo dengan Lecrate Dengan kelima 3 Sementara tersebut Ternyata Lecrate sudah menggeser Posisi dari Hamilton Apa yang terjadi Dengan Hamilton Apakah dia ada Kerusakan bagian Pada bagian Part mesinnya Atau mungkin ada Sedikit kolisi Dengan kita tadi Waktu memasuki Tikungan Eros Yang emang tricky banget Kita doakan Semoga dia Enggak sampai Kenapa-kenapa Yang akhirnya Di lap kedua Lecrate Mengajari Dari sekiri Dapat duel lagi Menuju first Ketika di break Kita kena breaking Ngeblok pas lagi Mendefense Terangan dari Lecrate Dan Timan kita Masuk ke beat Lui Saatnya Barat di PSB Gak kiri Lecrate Sudah Mulai menjauh Dengan Pras Tapi Setelah tikungan Eros Semoga aja Pras Masih bisa bertahan Dari kejaran Lecrate Yang mungkin Lecrate Bakal mencoba Mengejar Dengan cara Sleep trim Dan hari ini Prospek tim Ferrari Bagus banget Dua Ferrari Kompak berada Di front row Semenjak kita Tinggalin Dan Mercedes Tengah berjuang Tengah berusaha Merangka Ke posisi terbaiknya Karena di musim ini Awal gue join Sama Mercedes Di pertengahan musim Ya itu Astaga Itu pengembangan mesinnya Pengembangan part lainnya Emang buruk banget Bahkan Part-part yang udah Mulai usang Itu gak diganti Jadi ya kita Hari ini Kayak bener-bener Ngerombak lagi Tim yang Bener-bener Udah mulai Bobrok Tim musim kedua Oke Tinggungan puan beras Sengit termati Dan Lecrate Makin rapa Dengan kedua Akan ke Lecrate Mencoba mengovertake Nanti Di final sector Tepatnya Di last gigain Circuit Spawn Kita hari ini Bener-bener Kayak Ya udahlah Kita gak ada Tim yang Bagus lagi Selain ini Ya kita Bukan sama ini Karena Masa iya Kita mau Balik sama Alvin Yang gak Mungkin Jadi ya udahlah Kita jalanin aja Sembari bertahan Dari kejaran Lakukan yang belakang Mencoba mengejar Dengan cara Seu tim Dan di final sector Pras Masih betul lagi Mencoba Mendefense Serangan Bertubi-tubi Dari Pras Maksudnya Dari klik yang Dari tadi Dia bener-bener Kenceng banget Mencoba rapet Mencoba mepet Terus Sama si Pras Dan no Pras Oke Final gigain Dan duo Ferrari Makin kesini Makin ngejauh banget Dengan gap Paling jauh Dengan leader Yaitu 4 detik lebih Nah RS ya Kita memiliki momentum Untuk di RS Karena itu penting banget Buat berduel Dengan Lekra Karena emang dia Memiliki kekuatan Di Traksik Timbang Mercedes Sehingga gini Menuju Eros Lab ketiga Dan Lekra Saatnya Kita kembali rapat Dari belakang Mencoba mengejar Dan di RS zone Sudah kita masuki Dan Pras mengejar Gencang sekali Di tol speed Bantuan di RS Saat membantu Bagi Pras Dan no Pras Dan gini Tiku yang mamanya Diberas Kita dapatkan Di posisi ketiga Lagi dari Lekra Oke Lekra Patut kita sepeda Karena dia masih memiliki Gap yang cukup rapat Apalagi di tegungan Pohon AI emang lebih kenceng Daripada Si Pras Geno Pras Memang kita kurang kuat Di tegungan Pohon Kurang lincah Tapi gak apa Kita coba aja Sembari belajar Untuk nanti Di musim ketiga Entah sama tim mana Pokoknya hari ini Bakal fokus Menjaga podium 3 Di sini Di tegungan Pohon Oke Di high speed Dan kita ada notifikasi Bahwa kita ini Bakal mengetiban Di lab ke 6 Dengan kompon medium Mungkin si Jeff Ngarahin kita Atau ganti kompon ban Ke medium di lab ke 6 Karena ya Waktu kita lihat Indikator di suhunya Itu Pergeraan cuacanya Nanti di pertanganan balapan Bakal mendung Dan mungkin menjadi Suatu arahan bagus Bagi si Jeff Untuk kepada si Pras Agar Kita bisa lebih Bagus Membawa ban Sampai guna nanti Sebuah pergerakan depan Dan saat ini Tepatnya Lecraque Mencoba mengejar Menuju Finan Cikain Dan Hati-hati Kembali fokus Bagi Pras Dan di break Ezone Last Cikain Dan menuju Exit Gunnar Oh Malah ngespinning lagi-lagi Dan kembali Lecraque mengkollision Mengkontak Pras Hingga akhirnya Kita mengimbiar Daripada terjadi Betul yang gak dinginkan Di first gunner Lab keempat Kita block Pas lagi Dan kita akan bertarung Di trail lurus Sembara kita mencari Momentum Untuk mendapatkan zona DRS Yaitu setelah tikungan Eruj Yang menuju tikungan Di depan Ini dia Kita paksa aja Untuk mengejar Semakin rapat Dan saat ini Menuju zona DRS Dan akhirnya Mercedes Memiliki DRS Yang aktif Dan kita overtake Lecraque Dan berduel lagi Tapi saya nyala Lecraque Gak bisa mengimbangin Dan Ricard Jika mengejar di kanan Saat ini Dua pembalap Patut kita waspada Dengan gap 0,3 Sangat mungkin sekali Bagi para rival di belakang Untuk bisa Menyalip ras Di tikungan Pohon Sementara itu Dua Ferrari Makin kesini Ada keempat Tepatnya mereka Di post 1,2 Dengan gap Paling deket aja Itu 6 detik Tapi Di antara Botas Dan juga kalau Sain Mereka benar sangat rapat sekali Dan mungkin ada peluang Bagi si Sain Untuk menjadi juara Di jika Oke Tikungan Pohon Di high speed Lecraque Masih menempel Mencoba merangsang lagi Di post ketiga Tapi kita bisa Ngeblokin lagi Dari si Ganan Dan akhirnya Hari ini Akan ke Lecraque Mencoba maksa Dari si Giri Dan ternyata Dia gagal Untuk meng-overtaking Karena manuvernya Kurang pas Buat overtaking hotspot Oke Sektor 2 Akhir Dan di Sektor 3 Di awal 7.1 Oke Gap lagi menjauh Sejauh 7.1 Dari si Carlos Sain Gap apa-apa Yang penting kita bisa Podim udah lumayan banget Apalagi ini Clash perdana Bersama W12 Oke Menuju Finalgy Guide Lecraque semakin rapat Dan mungkin Dia akan mengejar Di sektor pertama Dimana kita Sangat lemah Di sektor pertama Di GP Spa Franco Oke Menuju Live kelima Lecraque Masih menempel Mencoba dengan Di RS Dan di Force Di Breaking Zone Turn 1 Live kelima Kita lihat Dan Lecraque Masih mencoba Ngovertaking Di asal rasi Dan saatnya Kita bertahan Meskipun Tanpa bantuan Di RS Dan menuju Tikungan Idus Mari kita lihat Mari kita saksikan Bersama-sama Lecraque Akankah mengejar Di zona Di RS Dan di Treyarus Kita lihat Apakah Lecraque Dan benar saja Dia mengejar Di sisi kiri Dan menuju Tikungan Malmedy Di Breaking Zone Kita akan Lebih light Breaking lagi Dan mengambil Ali Pose ketiga Dari Lecraque Satu moment yang bagus Dari Prash Dimana dia Benar-benar Bertahan banget Meskipun Tanpa bantuan Di RS Dan berhasil Bertahan Karena seperti yang Udah Kalian tahu Bahwa kita Emang lebih kuat Dan lebih cenderung Tangguh di Pengereman Dengan cara Light Breaking Oke Sektor kedua Pertengahan Menuju Tikungan Puhon Dan Lecraque Bersama Bin Masih menempel Lagi Menempel Rapat gapnya Dengan si Prash Meskipun di exit Corner Kita lihat si Lecraque Cukup menjauh tadi Apakah dia Ada sedikit Hal yang ngebuat Lecraque cukup menjauh Dan menuju Sektor kedua Akhir Gap Lecraque 0,4 Bahkan makin rapat Lagi Emang Kita di store Dua Di Spine Emang kewalahan Banget Tinggal di Sektor 3 Dan juga Di Sektor Pertama Tepatnya di Pertengahan Oke Ini dia Di final sector Menuju Last G Gain Dan Lecraque Makin kesini Makin rapat Dengan Prash Dan Rikard Juga menempel Lagi dari Lecraque Gak kini Kalau saya berhasil Meng-overtaking Botas Karena Botas Masuk ke pit Lebih awal Dan di final G Kita lihat Apakah di belakang Bakal ada Pembaliknya supi Dan ternyata Masih belum ada Oke Aman-aman-aman Dan yes Mereka Mengikuti laju Dari Prash Dan akan gak kita Berdua lagi Dengan Lecraque Di live ke-6 Dan pit window Udah open Bagi si Prash Dengan Mercedes Oke Exit corner Kita lihat Dan Lecraque Mencoba mengajar Jika Kalau berdua lagi Wheel-to-wheel Side-by Menuju Eros Di live ke-6 Dan kita akan Mengambil lagi Dari si kini Dan akhir Eros Berdua lagi Side-by-side Di exit corner Luar biasa Gila sekali Manuver dari Prash Sangat-sangat Memang Sangat-sangat Meskipun kita hari ini Memiliki zona DRS Yang aktif Dan akhirnya Lecraque berhasil Kita tinggalkan Sebelum Tinggungan Malmedi Oke Nice Ini emang Di Eros Emang spot banget Buat overtake Meskipun itu Sektor paling berbahaya Kita salah gas aja Salah Jadi kita bakal Sengkepental Dan kita bakal Nabrak barrier Atau dini pembatas Tapi jujur aja Itu adalah manuver Yang paling Paling keren banget Paling GG Paling ekstrim Yang pernah gue buat Di SPA Dengan kita ngelakuin duel Side-by-side Di Tigma Eros Itu bener-bener Kayak keren banget Pertama kali gue ngerasain Dua setegang itu Oke Saat ini Lecraque Menjuang Dan kembali lagi Kita beri celah Dan berduel lagi Wheel-to-wheel Side-by-side Di lab Gana Menjelang perkejian ban Dan saat ini Di XT Gana Lecraque Masuk-masuk kembali Mendiversikan Dan kita ada Collision tadi Untungnya kita gak Sampai ada Partnya rusak Dan collision Dengan Lecraque Peringatan bagi Pras Oke Berutnya gak sampai Ada api nanti Bagi si Pras Tapi saat ini Kita masih Terus di Lecraque Masuk-masuk lagi Lajun dari si Pras Dan Lecraque Mencoba lagi Mengejar dari si Kanan Dan menuju Breaking Zone Last Jika Dan yes Lecraque menjauh Saat ini Menuju Bitline Dan kita akan Mengganti ban Menjadi medium Oke Come on Here we go Oke Gak boleh sampai Nabrak Dan yes Stay di Jalur bitline Gak sampai nabrak Dan semoga aja Bisa bergantian ban Dengan sangat cepat Tanpa juga ada Front wing yang rusak Oke ini dia Oke go 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 Kemudian Semoga bisa Untuk berjuang lagi Dan yes 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 Exit fit Dan kita mulai Akhirnya Alvin Berasa terlihat lagi Dan meskipun Lecraque Masih menempel lagi Di area Bitline Exit fit Kita akan Lebih bertanggung lagi Melawan Lecraque Di Spa Frank Lohan Di seri ke-12 Dan here we go Live ketujuh kita mulai Seperti hari ini Cuaca udah mulai berubah Dengan ada perubahan Cuaca Dimana yang seperti Kita lihat saat ini Tepat di lahir kalian Awan sudah mulai Berkumpul Yang berarti Udah ada Tanda-tanda Balapan Bakal mendung Dan Claudie Dan mungkin aja Bakal ada kemungkinan Ini ya Ini prediksi dari Ego sendiri Mungkin aja Bakal ada Hujan yang turun Semoga aja Kita gak sampai Balapan Dengan kondisi Wetress Apalagi ini udah Kita pergantian Ban yang kedua Nanggung banget Kalau kita mengganti Ban lagi Tapi semoga aja Kita gak sampai Ada kejadian Dengan Balapan di sini Menjadi Wetress Oke lab ketujuh Dan Vettel Giovinazzi Berada di depan dari Sipras Sementara Dual Pin Lengkap Kompak Berada di belakang Dari Sipras Dino Press Jadi di pos 8 Dan juga di pos 9 Oke Final G-Gind Dan menuju Lab ke-8 Sementara itu Para pembalap yang lain Juga masuk ke pit Yang berarti Kita akan merangsak Di posisi ketiga Karena Yukisa masih Sebastian Vettel Juga masih berada Di area pit Dan Norris juga Berada di pit Oke Masih sama aja Di antara Pembalap nomor 1 2 3 4 Masih sama aja Sebelum kita masuk ke pit Yaitu si Karo Sain Serta Botas Berada di front row Dan di posisi 3 4 Di seorang Lab Pras Dan juga si Lab Krek Yang masih sama aja Masih berdua Hingga saat ini Selepas Iris Dan Lab Krek Masih menempel Laju dari Pras Menuju penghujung top speed Dan hati-hati Oke So Botnya hari ini Apel mengejar Dengan kejar sekali Dan menuju Breaking zone Kita breaking lagi Dan kembali Berdua dengan Lek Krek Tapi sejajalah Krek Masih bisa mengimbangi Laju dari Pras Hati-hati Oke Hati-hati Jangan sampai Kita biarkan Lek Krek lepas Di posisi ketiga Karena kita Bakal coba Tahan lagi Meskipun Akan sangatlah susah Ditambah lagi hari ini Cuaca udah mulai Mendung banget Dan ada kemungkinan Minta hujan Bakal tiba Lebih cepat Oke Tinggungan pohon Di high speed Conoring Dan hati-hati Sampai dia bertahan Dan kejaran Lek Krek Kita melebar lagi Tapi kita berhasil Ngejauhin gap Dengan Lek Krek Meskipun itu Kita gak boleh terlalu senang Karena hasilnya Karena memiliki keunggulan Di sektor kedua Apalagi ini Udah menjelang Sektor kedua Dan ternyata Lek Krek Mencoba Meng-overtaking Dari si Ganon Dan Pras cukup melebar Hingga di exit Conor Di high speed Conoring Di final sektor Lagi-lagi Dari Pras Hingga kini Lek Krek Men-overtaking Pras Dan akan Pras berhasil lagi Nanti meng-overtaking Di breaking zone Last GK Dan kembali berduel Wheel to wheel Side by side Hingga Pras keluar jadur Tadi sebagian Masih melawan Wheel to wheel Lagi Dan menuju breaking zone Last GK Dan kita overtaking Kita block Pas meskipun cukup melebar Bagi Pras Pras Dari si Ganon Dan cukup sepining Hingga akhirnya Overtaking Kembali Dilakukan dari Lek Krek Kepada Pras Dan dilap ke sembilan Tiga terlisah Kita overtake Balik meskipun Kita melebar Terlalu terberambisi Hingga akhirnya Di S.E.Konor Menuju Eros Di lag ke sembilan Kita akan memiliki zona D.R.S. yang bagus Demi mengejar Si Lek Krek Setelah Dikungar Eros Saat ini Masih mengejar Masih mengejar lagi Dan menuju S.E.Konor Dan di trail Lerus Kita mulai mengejar Lek Krek Dengan D.R.S. Dan di segeri Di sekanan Kita overtaking Dan berduel lagi Tapi saya Hanyalah Krek Gagal mengimbang Laju dari Mas Pras Oke Mal Medi Dan ya Gap dengan duo Ferrari Sudah sangatlah Amat jauh sekali Di antara Pras Kepada Carlos Sain Tapi saat ini Kita masih waspada Dengan keberakan Dari lagu-lagu yang Lagi-lagi mengkollision Bagikan dari si Pras Hingga kini Sudah lagi Menuju S.E.Konor Dan menuju Dan seperti hari ini Rintik hujan Sudah mulai turun Kaca sudah mulai Terbasai Dengan adanya Rintik hujan Yang berarti 300 risa Balapan Jepispa Akan diguyur hujan Hati-hati Be careful Karena tracknya Bakal licin banget Tambah lagi Kita pakai kompon Ban selik Atau ban kering Itu bakal bahaya banget Double Bahaya di Jepispa Ini selain skill Mental kita juga Diuji banget cuy Kata si Jeff Cuaca bakal dry Tapi dalam waktu 10 menit Ini kita udah lap terakhir Udah mulai terakhir Kok masih aja Aduh Kayaknya gak bisa kita Mengaruh cuca kering Karena udah mulai Basah banget cuy Yang penting Hari ini bakal Bercoba hati-hati Karena zona DRS Masih belum mati Atau DRS Belum disable Masih bisa aktif Nanti mungkin di lap terakhir cuy Oke Dua lap terakhir cuy Semoga saja Kita gak sampai ada Bicara Karena ini kalau kita sampai Salah gas Kita bakal langsung Ngespinning Itu bakal bahaya banget Buat podium kita Di GP spa Tapi juga ada serangan Ada pressure Dari Lecraque Yang dari tadi Dia masih menempel Laju dari Pras Apalagi di tikungan Pohon Kita bener-bener Lemah banget cuy Oke hati-hati Tikungan Pohon Dan hujan Makin deras Makin rintik banget cuy Makin deras Hati-hati Oke Lecraque Masih berduel lagi Dan akhirnya Kita berduel lagi Side by side Wheel to wheel Di set kedua Pertengahan Dan Lecraque kembali Bertahan Akankah Pras Bisa Mengembalikan Pohon ketiga Semula Dari Lecraque Karena ini Udah mulai basah Banget Kita udah melenggak Berani Udah mulai kehilangan Keberanian Untuk nge-pohon di spa Apalagi Gapenya makin menjauh lagi Tapi tenang aja Masih ada Irut Dimana DRS Belum disable Dan ada kemungkinan Untuk Pras Bisa kembali Mengejar di final sector Oke Last Jigain Dan saat ini Makin rapat Gap antara Dumpal Yaitu silah keren juga Pras Yang mana mereka bertarung lagi Di lab ke-11 Dan saat ini Here we go Last lab JP Spa Belgian Grand Prix Round ke-12 Dan di 4 Goddall Semakin rapat Dengan Pras Dan saat ini Di SD Goner Menuju Irut Dan semoga saja DRS masih bisa aktif Setelah Digungan Irut Dan saat ini Kita wajib berhati Karena Digungan Irut Makin berbahaya Dengan cepet-cepet Seperti ini Apalagi flat Itu bakal bahaya banget Cuyo Malah potong jalur dong Oke Semoga Seperti-seperti Meskipun ada peringatan Dari Corona Cutting Oke Di Arsenal Kita masih mengejar Dan saat ini Kita overtake Diz dari kanan Kita overtake Lecraque Diz dari breaking zone Dan kita langsung aja Overtake Diz dari kembali Duel Wheel-to-wheel lagi Side by side Diz dari kiri Lecraque masih mengimbangi Diz dari Pras Dan Mercedes berhasil Mengalahkan Lecraque Setelah waktu Di set kedua awal Sangat amal Diz yang akan Jika sampai gagal Meraih podium 3 Meskipun kita Melebar Sehingga Akhirnya Lecraque Data meng-overtake Diz dari kanan Dan berdua lagi Tanpa ada Mengalah Dan Pras berhasil Mengamankan lagi Sebelum Tekungan Pohon Oke Here we go High speed Connering Pohon Connering Dan saat ini Hati-hati Jangan sampai Hati-hati Oke Tahan Tinggal Tiga Tinggungan lagi Dan akhirnya Menuju Final GK Menuju Breaking Zone Kita jambiarkan Dual Pin lepas Dan menuju Breaking Zone Last GK Dari sekarang Kita berhasil Nge-blocking Serangan dari Dual Pin Dan tinggal Satu tinggungan lagi Last GK Dan akhirnya Masih berhasil Meraih podium 3 Di belakang Di belakang Dari Ferrari Meskipun Dual Pin Tampil mengancam Di lap-lap terakhir Karena cuaca Udah mulai Payah banget Hujan deras Di tiga lap tersisa JP Spa Front Call Jam Atau round ke-12 Dan STB Berhasil menjadi Driver of the Day Di seri ke-12 Hari ini Talk to me What do you think It was that sealed The win for them I really feel The track layout Combined with the Track temperatures We saw today Suited their car These cars come alive When the tyres Are just at the Right temperature And the driver Did a great job Managing that as well They just look so Comfortable out there It's like anything It always looks so easy When it all just clicks Here come our winners now A thrilling race And a tremendous effort By Ferrari Their history is well known So it's no surprise To fans the world over To see them come out On top once again Let's see what effect This result has had On the driver's standings Price increases Their championship lead Now let's discuss Ant Who would you say Is a contender For driver of the day Difficult call But I'd like to say Esteban Ocon He's just so gifted At getting the most Out of his tyres And he showed that today It's time to see How things are shaping up In the constructors championship Ferrari continued To extend the gap At the top of the table Meanwhile Good work from Aston Martin this weekend Who pushed themselves Further up the order After an event like that Who knows what the sport Has in store for us next time Be sure to join us again As we continue to bring you The latest excitement In Formula 1 Akhirnya Usai sudah Sejujurnya di GP Spy Itu di seri Noblast Dan bener-bener menegangkan Banget dari awal balapan Hingga akhir balapan Karena di selain kita Duel sama sila crack Kita juga gabung sama sila Sini tambah lagi Ada bumbu-bumbu drama Dengan perubahan cuaca Yang sangat signifikan Sekali Bahkan sekarang Setelah finish Cuaca langsung terang Ini kayak Aduh Kayak sangat jeb banget Cuaca dikasih hujan Di lap-lap akhir Kita untung aja Nggak sampe Blunder Nggak sampe Mistet Tapi kita hari ini Masih berada di posisi Pertama dengan sangat Kok-kok sekali Dimana Crack hingga Di Giardo Berada di top 3 Sementara itu Valtteri Bottas Yang menang hari ini Hanya berada di Posisi keempat aja Bersama Ferrari Mesti nggak terlalu heran Si Bottas bisa Lusen menang Karena emang jelas Ferrari yang kita Pernah kendara Itu emang mobil Paling OP banget Di musim kedua Kita sering banget Podium Dan juga sering menang Tapi hari ini Kita benar-benar Beralih profesi nih Kita beralih menjadi Tukang pengubang lagi Di tim Mercedes Gak apa-apa Yang penting kita Masih bisa memiliki semangat Tapi itu bertarung Bersama Mercedes Meskipun itu Nggak terlalu keinginan Dari si Pras Jadi ya kesempatan Tunggu aja Untuk mengakhiri video kali lain Kita bakal-tunggu lagi Oke bye Ciao